Halo guys, balik lagi di channel gue Isora Kali ini kita akan masuk Masuk Kali ini kita balik lagi ke konten Pertama Dalam Hidup Nah, ini adalah playlist baru gue Pertama Dalam Hidup Kita udah bikin 2 video di playlist ini Kalian bisa tonton di sini Itu playlist pertama Dalam Hidup kita Kita nyobain seblak pertama kali Kita peningin pertama kali nyobain seblak Terus habis itu kita nyobain jengkol Nah, itu merah pertama kali seumur hidup Dan kali ini kita bakal nyobain Pertama kali seumur hidup Sepanjang hidup Ngobain Ya, kali ini giliran gue Ngobain kembang tahu Gue aja tadi tingkasih tahu sama era kembang tahu itu Gue kayak, ah kembang tahu apaan tuh Kayak gue bener-bener baru denger apaan makanan kembang tahu Ternyata ini kita lagi di Bogor Di tempat makan gitu Terus di sini kebetulan jual kembang tahu Jadinya kita mau langsung cobain Makan kembang tahu itu Seperti biasa di konten kembang Eh, konten kembang tahu Di Apa? Seperti biasa di playlist ini di konten ini Kita akan kasih sedikit informasi tentang makanan yang akan kita makan Siapa tahu dari kalian tuh sama kayak gue Kalian bener-bener seumur hidup gak pernah nyobain makanan ini Kembang tahu itu apa Karena gue juga bener-bener gak tahu Jadi silahkan kak Merah Karena kembang tahu ini adalah Makanan favorit Gak cuma makanan yang pernah dimakan merah Makanan favorit merah semasa kecil Betul Jadi apa itu? Kembang tahu? Jadi kembang tahu itu kayak makanan Kayak dessert Makanan pancuci mulut Makanan khas daerah mana ya itu? Gak tahu nih Kalau kalian yang tahu Seperti biasa tolong bantu kita kasih informasi di bawah Kembang tahu itu tuh makanan asalnya dari mana Khasnya tuh pertama kali muncul dari mana Nah terus kembang tahu itu Dia kayak olahan tahu Gak tahu diapain Cuman jadi kayak lembut banget Lebih lembut daripada tofu Terus apa ya Bener-bener dia tuh lembut Mudah rapuh Fragile gitu loh Untuk saya kecil Suka akhirnya Suka nungguin abang-abang ya Iya jadi itu Aku kecil tuh aku punya kayak langganan Abang-abang yang jualan kembang tahu Ya kalau dia udah tek-tek-tek aja Itu aku udah langsung lari keluar Dan beli gitu loh Karena tuh dia tuh enak banget Dia tuh tahunya manis Jahunya manis gitu loh Enak banget Enggak terpeda dan aku suka banget ngeliat abangnya kayak Ngeslice tahunya pelan-pelan Kan harus pelan-pelan tuh Kalau gak harus rusak Kalau gak rusak Selesaice pelan-pelan Masuk gitu Ambilnya apa kayak apa? Centong ngasih gitu? Beda Kayak khusus gitu dia lebih tipis lagi Dan bisa memotong Kamu dulu pernah cabain bang? Kamu belum Oh iya? Berarti sampai besar dong itu Makan gitu Pastinya sampai Iya SD-nya tuh SD-nya besar gitu loh Ya gak juga Kalian ngelaskan dua Pasti gak Oh SD-nya arpa Misalnya Dan aku udah lama banget makan ini Gak tau kapan terakhir Dan aku nyampe Aku sempet pernah kaki pengen kembang tahu Terus tadi jalan kesana Hah ada kembang tahu Sampung pegang muli Dan mas lain lo pernah coba Iya Jadi abis ngerah liat Dia kasih tau Mas lain disana ada kembang tahu Wah Apaan kembang tahu? Gue bener-bener gak tau sama sekali Tentang kembang tahu ini apa Sekarang kita mau ngasih liat ke kalian Gimana penampilan Kembang tahu itu Tadak Aku udah punya Ya lagi azad Tadak Aku masukin nanti Jahat Tadak kenapa sih? Tadaknya ada riaknya Tadak Tadak kenapa sih? Tadak Tadak Nah ini aku udah beli kembang tahunya Jadi tadi aku udah tanya ke mbaknya Kembang tahu itu beneran Ternyata itu beneran tahu Jadi ya mas Jadi tuh kan misalnya ini tempatnya baskomnya Terus dalamnya tuh padat Terus cara ngambilnya itu pakai kayak sendok yang pipih Terus kayak di pelan-pelan ambil seret Tarok Seret Tarok gitu Kayaknya gak ada deh di Jawa Jadi bukannya ini ya saya Bukannya bubur sosok Beda nanti kamu rasain Terus disiram dengan air jahe gitu Ini tuh jahe Oh jahe Ya karena tadi apa coba? Gula Jawa Bukan Air bubur sum-sum Coba coba Sekarang kamu coba dulu first impression Ini Ini jaman kecil aku favorit banget Kenapa? Jadi tuh ada abang-abang favorit aku Yang jualin ke bang tahu Dan aku tuh bener-bener menikmati banget Melihat dia men-slice taro Slice taro gitu tuh kayak nikmat liatnya Tidak 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 enak Tapi aku gak suka Coba aku coba Dia sama gak ya kayak punya aku? Aningnya kenapa? Gak tahu rasanya rasa baru Karena ini bener-bener pertama kali aku makan Dan rasa baru itu kayak gak cocok di lidahku Enak Enak Suka? Jadi aku kurang panas sama kurang manis Oh Enak tau Aku gak suka Hmm I feel you sih Gimana rasanya makan makanan nostalgia gitu Pasti enak banget Tapi aku gak suka Mau lagi? Ya Gak suka aku? Serius? Terus aku doang yang makan Gak apa-apa Gak apa-apa Enak tahu Yee Tapi ketahunya dia Keren manis Punya abangnya tuh enak banget Abangnya masih enak gak ya? Emang tahu manis Tahu kan emang gak manis lah ya? Plain rasanya Ya abangnya manis Mungkin kuahnya kali yang manis Ini juga kuahnya manis Dikasih jahe Eh jahenya dikasih gula gitu Ini juga coba nikah mencobain airnya doang Terus tuh lidahnya tuh jadi kayak Lalalala gitu rasanya Lalalala Terus itu keset Lidahnya jadi keset Rasanya Sekarang merah mau menghabiskan kemang tahunya Gak apa masalah Gue ngeliatnya kayak gue bubur sum-sum Bener-bener kayak gue bubur sum-sum Kalo bubur sum-sum gue doyan banget Kau juga suka Enak ya Karena gula jawanya manis Yaudah selamat menikmati kemang tahunya Oke Jadi kita udah nyobain Singkat banget tadi nyobainnya Tapi Kalo menurut gue berwadi Bener-bener Rasanya Aneh Strange Bener-bener rasa baru banget Tapi Pokoknya bukan gak enak Bukan gak enak Tapi gue gak Gak Cocok lidahnya Kalo misal suatu saat disuruh makan lagi Gue masih Yaudah gue masih gak makan Tapi Kalo boleh memilih Gue memilih gak makan Padahal kan kamu kan suka Wedang Ronde Iya Tapi kan Wedang Ronde kan Ronde-nya kan manis Ini Ini kan gak manis Iya sih Mungkin yang jual aja Kalo kamu katanya sama abang aku Waktu aku tak suka Abang kamu Maksudnya abang Jualan kebaran aku Abang aku mah Ragu Jadi kata Merah Bek ini kebang taunya sedikit beda sama Sama kebang tau yang dia di Masa kecilnya dia Dulu katanya lebih manis ya Kalo ini kurang manis Jadi mungkin itu juga yang bikin gue Kurang suka Kalo misalnya yang manis Karena gue kan tim manis banget ya Mungkin gue bisa suka Tuh Yaudah guys Seperti biasa Kita minta rekomendasi dari kalian Dimana Menurut kalian Tempat jualan kembang tahu Yang enak Yang pernah kalian coba Kalian komen dibawah Kalian kasih tau kita Bang Kalo mau nyobain kembang tahu yang enak Disini Belinya disini Gak harus di Jakarta Boleh di kota manapun Karena siapa tau Nanti pas kita main ke kota itu Kita inget Dan kita pengen mambing Kita pengen nyobain Iya gak Jadi Kasih kita rekomendasi Kita beli kembang tahu Dimana yang enak Ya gitu aja Atau mungkin kembang tahu tuh dari Ini kali kalo gak Betawi Sunde Dua itu ya Sekitar itu Dua itu paling ya Karena di Jawa gak ada Atau ada malah Udah di Jawa Gak ada Gak pernah mau di Jawa Ada yang dua Udah dari kecil gak pernah nyoba Apa aku lupa ya Apa aku pas kecil banget Terus aku lupa gitu Pokoknya itulah Gak pernah Intinya Terus menurut kalian yang pernah nyobain kembang tahu Kembang tahu Enak apa gak Comennya di bawah Ya udah gitu aja guys Terima kasih udah nonton video ini Selesai Nanti kan Konten Pertama dalam hidup kita yang lain lagi Kita nanti rencana mau nyobain Sarang madu Sarang madu Ya kita mau nyobain sarang labu Ah sayang kok sarang madu Sarang madu mas Sarang labu itu ya Bukan madu Bukan madu Madu Wah nyam kita mau Nyobain madu yang masih Berbentuk Sarang Ya itu Itu di next Pertama dalam hidup Karena kita berdua bener-bener Gak pernah Nyobain madu yang masih Berbentuk kayak gitu Padahal Naya Udah pernah beli Udah pernah coba Cuman aku belum pernah coba Gitu Kayak ngeliatnya itu Bolong-bolong Tapi iya sih Kalau ngeliatnya aku juga gak Tapi Kayaknya enak Karena manis Bolong-bolong banyak gitu Kalau ngeliatnya itu kayak Wihi Jadi udahlah ya Yaudah guys Thank you udah nonton video ini Sampai selesai Jangan lupa buat subscribe channel Ipsora Karena kita sedang menuju 100Miliar subscriber Subscriber MyReady Situ Disini Follow Instagram kita Kalau kalian mau rekomendasi Apapun ke kita Makanan Atau apapun itu Comment disini Eh kok komen Tulis disini Iya Oh iya sama ada Terus follow Instagram Brand location kita juga disini Okey Thank you Bye-bye Sampai ketemu lagi video konten berikutnya